Intro Pemerintah Joko Widow Dodo Yusuf Kallas serius dalam mengembangkan jalur pantai selatan. Pemerintah melihat masih banyak potensi di kawasan yang belum tersentuh. Tiga sekawan dari Medconvert ID berekspedisi di jalur pantai selatan untuk melihat potensi yang masih terpendam, baik dari sisi wisata, ekonomi, budaya, dan sejarah. Kami memulai ekspedisi kali ini dari Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Saat berselancar di dunia maya, tak sengaja kami mendapat informasi tentang sebuah UMKM yang banyak dicari pemburu ombak. Lagi ada di Pelabuhan Ratu, sekitar Cimajak tepatnya. Di sini katanya ada salah satu UMKM yang sudah mendunia, apalagi di kalangan surfer ya, namanya Batik Fins. Nah kita lagi cari tempat itu sekarang. Saat melintas di jalan nasional yang menghubungkan Banten dan Jawa Barat, di Cimajak tepatnya, kami menemukan sebuah ruko yang menjadi showroom Batik Fins Cimajak. Ini untuk sirip-sirip papan pelancar, alat kemudinya. Jadi, kenapa disebut Batik Fins? Karena saya memang mengambilnya motif batik tradisional Indonesia lah, seperti itu aja. Ini katanya Batik Fins ini sudah sampai banyak juga orang-orang luar negeri yang boleh-boleh gitu kan? Alhamdulillah, sepertinya sudah di seluruh dunia. Sudah ada, ya sebagian lah, seluruhan belum. Cuman perorangan aja gitu. Memang ada orang-orang yang tahu dari mulut ke mulut, tahunya gitu ceritanya kan? Sulfer semua biasanya dari mulut ke mulut. Kang, misalnya kalau kita mau lihat proses bikin Batik Fins ini buat papan selancar, bisa nggak kita lihat ke workshop? Udah ngerjain Batik Fins ini udah berapa lama sih? Udah dari tahun 1995. Dari 1995 baru 23 tahun kan ngerjain nggak? Iya. Ini kalau misalnya orang mau mesen gitu, itu biasanya datang ke showroom langsung atau ada cara lain kalau mau mesen? Udah ya, online. Udah bisa online, ya udah menggunakan medsos lah. Nah, itu biasanya ngerjain sendiri nggak? Kalau ordernya banyak, itu kita panggil anak-anak. Karena anak-anak sini udah dikerjain. Ini maksudnya kan? Oh iya. Jadi emang awalnya nge-gambar desainnya dulu kan? Iya, ini kita bikin fibernya plat besar. Baik itu kita potong-potong-potong. Disesuaikan dengan orderan. Ini dia barang jadinya. Kang Ade punya Batik Fins Cimaja. Kami melanjutkan perjalanan kami ke Geopark Celetuh Sukabumi, Jawa Barat. Taman Bumi Nasional, Celetuh, Labuan Ratu ini adalah salah satu warisan budaya yang sudah diakui oleh UNESCO. Di sini Geopark atau Taman Bumi ini memiliki luasan sekitar 128 ribu hektare yang memiliki berbagai macam bentukan geologi dan juga konservasi yang menjadi bagian dari konsen pemerintahan Jawa Barat. Geopark Celetuh Jawa Barat sudah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu geopark dunia. Kekayaan alam di Geopark Celetuh menjadi potensi besar bagi wisata Jawa Barat. Kami mendatangi Curug Cimarinjung, salah satu ikon yang ada di Geopark Celetuh dan berbincang dengan salah satu pengelolanya. Kami pun kemudian mengetahui bahwa Curug ini dikelola oleh warga sekitar. Kang Encep, pengelola yang kami temui, bercerita banyak tentang bagaimana warga mengelola kawasan ini. Kang, bisa diceritain ya ini sebenarnya perkembangannya bagaimana curugnya sama 2015-2018? Ya, alhamdulillah sekarang mulai penataan sedikit demi sedikit kita bangun apa yang bisa kita capai sehasil dari uang itu dari kerompak. Alhamdulillah sekarang seperti pakar mulai dirapihin lagi. Pasti anak-anak bajunya, posnya udah alhamdulillah. Kalau dulu kan bukan apa, enggak begitu. Biasa-biasa aja. Sekarang alhamdulillah. Berarti emang udah semua dikelola ini sama masyarakat sendiri Kang ya? Ini sistemnya jadinya bagaimana nanti? Apakah dari sumbangan sekarela dari pengunjung atau misalnya dari desa atau gimana? Ini sumbangan dari hasil dari pengunjung. Iya. Ini tapi kalau dilihat memang curug apa ya? Menarik sekali ya. Ini kalau mau lihat ke curug ini, mau lihat yang paling bagus banget untuk kawasan ini. Biasanya bulan-bulan apa? Kalau pengen ngelihat curugnya bagus akhirnya, dari luasannya juga enak. Paling itu bulan 8 lah. Bulan 7, bulan 8 lah. Kalau Anda ingin datang, silahkan datang ke sini. Sembangan sekarela dan bantulah pariwisata yang ada di cerutu belakang. Jurug Cimarinjung bukan satu-satunya potensi wisata yang dimiliki oleh Geopark Ciletuh. Masih banyak potensi alam, ekonomi, budaya yang bisa dipermosikan. Sama seperti daerah-daerah lain yang ada di jalur pantai selatan. Mantap! Air terjun Cimarinjung! Mantap! Air terjun Cimarinjung!